Halo, ketemu lagi dengan Indah di video kedua Yaitu kali ini Indah akan membahas skincare apa yang Indah pake sehari-hari Jadi sehari-hari Indah itu pake skincare set dari Oriflame Sudah pada tau gak sih? Dan udah pada kenal belum sama Oriflame? Apalagi skincare setnya Kenapa sih Indah pilih skincare set punya Oriflame? Kenapa gak pilih skincare yang dijual bebas di pasaran atau di klinik kecantikan Atau krim-krim dokter Jadi sebelum mengenal Oriflame, sebelum Indah bergabung menjadi member Oriflame Indah dulu pake krim dokter Jadi di tempatnya Indah beli krim Itu ada bermacam-macam ya Seperti skincare pada umumnya Jadi ada facial foam, ada toner, ada krim siang, ada krim malam, ada serum Ya seperti itu Harganya juga bervariasi Jadi mulai dari yang murah sampai yang mahal itu kan ada semua ya Tapi kan tergantung lagi kepada jenis kulitnya kita masing-masing Kita pake yang mana Nah untuk di skincare set Oriflame ini Indah pake yang optimal even out Optimal even out seperti kalian lihat Kulit wajahku itu penuh dengan bintik-bintik hitam Gak tau ya ini udah ada sejak dahulu kala Jadi sebenarnya ini lebih parah lagi sebelum Indah pake Oriflame Terus kusam Jadi Indah pilih untuk pake optimal even out Sebelum pake krimnya Oriflame juga Indah kan sempet pake krim dari dokter Dan krimnya itu cepet habis Gak sampe sebulan udah habis Gak sampe sebulan udah habis Jadi kan males Indah itu termasuk orang yang males Perawatan ke klinik, kecantikan Untuk treatment-treatment itu paling males Jadi Indah pilih yang simple aja Akhirnya setelah bergabung menjadi member Banyak pembuktian-pembuktian dari krimnya Oriflame Akhirnya Indah coba untuk pake krim dari Oriflame Oke krimnya Oriflame itu Maksudku skincare setnya Oriflame yang varian optimal even out Itu terdiri dari apa aja sih? Ini ada facial foam Facial foam ini yang terbaru Kemasan terbaru ya teman-teman Ini kemasan terbaru Ini 150ml Aku suka banget sama facial foam dari Oriflame ini Dia tuh gak Apa kan biasanya ada ya facial foam yang licin Kalau dimana di muka Dia tuh gak licin dan gak terlalu kaset Jadi pas ukurannya Dan sejak pake facial foam ini gak tau kenapa ya Indah tuh jarang banget jerawatan Jadi aku suka banget Kalau disuruh kasih nilai 1-10 Aku kasih nilai 9 Terus ada toner Ini toner dari Oriflame ini Menyegarkan sekali Jadi seperti ya kita tau lah Habis pake facial foam Kita pake toner Berhubung Indah ini Udah cuci muka Jadi sekalian aja ya Kita pake Sebenernya tuh Pake kapas gak pernah salah Cuman Aku lebih seneng Langsung ditepukin Pake jari Tentunya jari yang bersih ya Jari yang bersih Fungsinya toner itu Untuk menyegarkan Setelah kita cuci muka Jadi setelah kita cuci muka Itu kan ada part-part Yang ada di wajah kita Yang ikut terbawa oleh Air dan sabun Airnya membuat kulit wajah kita Menjadi kering Karena minyaknya kan hilang semua Hasil kering Makanya kita kasih toner Biar lebih Seger lagi Dan mengembalikan pH alami dari kulit Kemudian setelah pake toner Ini ada krim mata ya Jadi optimal Keliatan gak sih? Eye cream Fungsinya Nah Dilihat lagi Indah punya mata pandang Mata pandangnya Lumayan ya Ini udah dari Dulu-dulu udah punya Cuman kadang tuh hitam banget Kadang itu Agak seger Nah itu tergantung dari Treatment kita Yang kita kasih Ke area mata Ini beneran lumayan loh Dulu itu pantau matanya indah itu Parah Apa? Lebay Gak seperti sekarang ini ya Tapi setelah pake ini Udah keliatan kok hasilannya Dan juga Apa namanya? Hitam-hitam di bawah mata itu Udah mulai memudar Jadi aku rekomen banget Dengan krim matanya optimal ini Kemudian Ini toner Toner with Illumine Lumi light complex Jadi toner ini Seperti yang kita tau pada umumnya ya Di skincare itu Powernya adalah salah satunya Terletak di toner Yang bikin wajah kita kincolong Itu sebenernya Kunci utamanya itu Selain di Neck cream Itu salah satunya ada di Oh kok toner Serum Serum ya Mohon maaf pemirsa Salah tersebut Jadi Kunci utamanya itu Ada di serum Dan serumnya Oriflame Itu seperti butir-butir Gak keliatan ya Butirannya itu Seperti ada Emas-emasnya gitu Kayak ada glitter-glitternya gitu Dan aku suka banget Pakai serum dari Oriflame ini Beneran Waktu kita Aplikasikan di wajah itu Kayak yang Nyes gitu loh Terus Aromanya gimana sih? Aromanya enak banget Aku suka banget Aromanya dari Serumnya Oriflame ini Selain aroma Aku juga Suka sama hasilnya Tentunya Udah gini aja Sedikit-sedikit sih Pakainya Karena Asal Kalian tau aja ya Semua Yang ada di Skincare-nya Oriflame itu Pakainya gak usah terlalu banyak Karena sedikit aja Udah bisa nyerep Itu bedanya Krimnya Oriflame Sama krim-krim di luaran Kalau menurutku Menurutku pribadi ya Yang sudah pernah aku coba Dan Yang terakhir Karena ini Malam ya Indah bikin video ini Malam hari Jadi Indah pake Night Cream Nah Ini yang mau kasih info nih Krimnya Oriflame itu Sebelum dibuka Itu ada Ininya Aluminium foil Jadi Aman banget Gak kesentuh tangan ya Sama sekali sebelum kita buka Nah ini udah indah buka Sengaja sih memang gak Aku buang ini Aluminium foilnya Biar gak berdebu aja Versiku Ya Ini Night Creamnya Pake Dan ini bener-bener Kalau pake night cream Kalau pake Night cream ya Itu rasanya seger banget Gak tau kenapa Beda kalau pake day cream itu Kalau pake day cream kan pagi ya Mau kerja Mau ke kantor Itu karena ada SPFnya ya Jadi Meskipun gak lengket Cuman Memang beda rasanya pake night cream Dan day cream itu Bedanya apa Seger tingkat Kayaknya sih tingkat Kesegerannya Mungkin karena Kalau pake night cream Aku udah gak pake Makeup apa-apa lagi sih Udah free makeup Di malam hari Mungkin kalau night cream kan Masih aku kasih Apa namanya Aku tau ya Masih aku kasih Apa Foundation Bedak Kalau night cream Udah bebas pokoknya Udah sih Terlihat perbedaannya Aku tutup sengaja Terlihat perbedaannya Dari Before and after Aku pake cream Mungkin kalau di video Gak seberapa kelihatan ya Cuman Yang aku rasanya Memang Jelas berbeda Jadi di wajahku ini Yang aku rasanya Lebih seger Banget Jadi buat kalian yang bingung Indah aku tuh Punya masalah Sama kayak kamu Tapi aku tuh bingung Memilih Skincare yang cocok Bisa kalian coba Mulai pake Produk Milik Oriflame Dan ini Oh iya Lupa Nah ini Aku kasih liat ya Di creamnya Seperti ini Dan creamnya Oriflame ini Tahan sampai 6 bulan Why? Oh Ini gak 6 bulan Ding Ini 12 bulan 1 tahun Nah Ini ada Gambar Kaleng Kelihatan gak sih? Ini ya Ini ada gambar Kaleng Terbuka Ini ada Tulisannya 12M Ini maksudnya 12 month Bulan 12 bulan Sejak Tutup ini dibuka Ya Jadi Dia bisa tahan Sampai 1 tahun Bo Ya 1 tahun Lama banget kan Sama Nah ini juga Sampai 1 tahun Terus Kalau yang Ini juga 1 tahun Nah ini juga 1 tahun Kalau i cream Aku liat juga ya Sekalian Nah Kalau i cream 6 bulan Sejak dibuka Jadi bisa dibayangin ya Screen carenya Oriflame ini Bisa dipakai Sampai 1 tahun Kak Banyak yang bilang Kak Krimnya Oriflame itu Mahal Memang Mahal di awal Tapi Dia Murah di akhir Kalau kita Hitung-hitungan aja ya Kalau Krim dokter Kisaran berapa Beli Itu Misal Paling murah aja ya 70 ribu Tapi Satu bulan Habis Itu yang 70 ribu Ada yang 100 100 ke atas Dan Seterusnya Bisa di Hitung sendiri Tapi Kalau yang Punyanya Oriflame Untuk Satu set optimal Even out Kalau dijual harga set Itu cuman 999 ribu Satu juta kurang Belum lagi Dipotong-potongan member 23 persen Bisa dipotong-potong lagi Ya Gak sampai satu juta Kita sudah Dapat komplit Udah dapet Sabun cuci muka Toner Serum Krim malam Krim pagi Dan itu awet Dan itu Gak tiap bulan Kita beli Jadi Ada tuh Banyak memberku Member yang udah Join Oriflame Dan membuktikan Saran dari aku Mereka gak mau ganti Karena apa Ternyata memang Beli pertamanya itu Dirasa cukup Memberatkan Tapi Dia awet Gak perlu beli Tiap bulan Habis Tiap bulan Habis Ke klinik Nanti Belum lagi Kalau Krim-krim Krim-krim Di luaran Aku gak bilang Krim-krim di klinik Banyak krim-krim Di luaran Itu yang Harus Masuk kulkas Jadi Gak boleh dibiarin di luar Harus ditaruh di kulkas Biar tidak berubah warna Kalau krimnya Oriflame mah Bebas Taruh Di ruangan Ruangan biasa Tidak ber-AC It's okay Dia tidak akan Berubah warna Aku jamin Karena Aku sudah membuktikannya sendiri Dulu aku pernah pakai krim Begitu aku dapat Warnanya putih Tapi lama-lama Warnanya jadi kekuningan Terus kecoklatan Di pinggir-pinggirnya itu Pernah ngalamin gak? Kalau pernah berarti Kita senasib Jadi kalau punya oriflame Terserah aku Taruh dimana aja Yang penting Dia gak Terkena panas berlebih Warnanya Tetap Jadi Itu sedikit Sharing-sharing Dari aku Tentang krim Yang aku pakai Sehari-hari itu apa Yaitu jawabannya Optimal Even out Dari oriflame Sebenarnya krimnya oriflame itu Banyak banget sih Gak cuma optimal Even out Sebentar ya Aku kasih lihat Nah Ini ada True Perfection Bisa dilihat Harganya Rp1.349.000 Itu Untuk non-member Untuk member Gak usah ditanya Potong aja sendiri Dikurangi 23% Nah Ini yang Next Aku mau Beli Kalau krimku sudah habis Yaitu Ultimate Leaf Ini untuk mengenyalkan Dan membuat kita Tampak awet muda Bukan gak mau tua ya Cuman Biar gak cepet tua aja Ya Tua itu kan pasti Ya But yang pengen Kulitnya jadi cerah Kalau Yang indah pakai ini kan Spesialis untuk Noda-noda hitam di wajah Dan Mencerahkan Sedikit Mencerah Bukan mencerahkan sih Meratakan warna kulit Kalau yang Mencerahkan ini Ada Bright Sublime Dari oriflame Apa lagi ya Ada pokoknya Varian Nove Age Itu banyak banget Nanti Aku kasih link aja Di Apa Di caption di bawah ya Buat yang pengen Beli produk Skincare nya oriflame Bisa langsung Di order di bawah Nanti Aku kasih linknya Jadi Sepertinya cukup Sekian Kita membahas tentang Skincare optimal Event out Next time Kita ketemu lagi Dengan Pembahasan yang lain Ya Oke Semuanya Thanks for watching